Cos lor ya Ada yang sudah pernah mencoba belum lor Ya untuk speaker yang satu ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama musa official disini Tetap stay tune bersama Toko Millennium Audio Pusat Electronic Sound System yang ada di wilayah Geledog, Jakarta Barat Buat teman-teman semua Terima kasih Matur Soewon yang sudah berbelanja di Toko Millennium Audio Semoga sehat selalu panjang umur dan usahanya semakin lancar ya Buat teman-teman yang jauh mendekat Yang dekat merapat Kita beralamat di daerah Geledog Jakarta Barat Tepatnya di gedung Harko Geledog Lantai GF1 atau G1 Blok A nomor 11 dan 12 ya Buat teman-teman yang ingin merapat ke Toko Patokalnya itu Halte Geledog ya Ketika kalian sudah menemukan halte Geledog Nanti ada patokan lagi JNT Cargo Nah itu sama Kalau JNT Cargo sudah tahu dengan Millennium Audio Untuk detail alamat Kalian bisa lihat di deskripsi video di bawah ini Baik Magnet ya Buat teman-teman semua pasti sudah banyak yang lihat Untuk speaker-speaker yang double magnet, triple magnet Maupun 4 magnet, 5 magnet Nah banyak sekali kan teman-teman Oke teman-teman Disini ada Betavo double magnet Dengan tipe B18 V5522 Ini salah satu transducer Yang terkenal Untuk menghorekan subwoofer kalian ya Kalian kalau dengar merek Betavo Pasti tidak asing lagi dengan Mas Bre Panggilannya Mas Bre Atau Mas Brewok Yang ada di daerah Jawa Timur Karena Mas Bre itu banyak sekali Menggunakan produk Betavo Untuk sound horiknya ya Maka dari itu buat teman-teman Jika ingin mempunyai subwoofer kalian horik Kalian boleh coba Betavo ya Disini saya tidak promosi Tapi ingin merekomendasikan saja Yang terbaik buat kalian ya Seperti apa wujudnya Kita simak video berikut ini Kita lihat secara dekat lur Ini dia penampakannya Spiker badak ya 18 in Dari produknya Betavo B18 V5522 8 ohm 4000 watt maksimalnya Nah kita bisa lihat Fisiknya dulu Rangkanya kokoh Ini diatasnya ada lapisan lagi Dari besi ya Besi ini magnetnya double Betavo identik dengan warna putih Karena biasanya kan ya namanya Apa Brand Pasti memberikan ciri khas masing-masing Ada mungkin dari RDW warna merah Terus asli ada warna oranye Kalau warna hitam pasti udah hal biasa Kali ini ada yang warna putih Putih merona dari Betavo Mungkin teman-teman disini Ada yang sudah pakai speaker ini Boleh di komen Untuk hasil suaranya di lapangan Seperti apa Dan kalian menggunakan bok apa Kita lihat Untuk daunnya Dia sangat tebal sekali lor Nah Ini bisa Horek-horekan Untuk gelar-gelaran Enak sekali Ini tuh Tebal juga lor Kita lihat intip Daunnya tebal Saya pesankan sekali lagi ya Ketika kalian mempunyai speaker yang Wattnya gede Saya sarankan Dan pastikan Kalian harus mempunyai Power yang maksimal Buat angkat speaker tersebut ya Karena di kasus-kasus sebelumnya Banyak sekali Yang banyak salah kaprah ya Kadang kalau speakernya Speknya spek geher Spek balap Spek glur Tapi powernya kurang memedai Atau bisa dibilang Powernya biasa Yang suaranya kacau Yang pastinya kan Antara speaker dan power Kalian harus disesuaikan lor Ya Nih Kuat tenang lagi lor Tebal daunnya lor Jos Kita Bisa lihat speknya Nah ini dia Nominal sasis Diameter 18 Per 460 In Ya Nah ini Tertuliskan disini 4000 Watt Maksimal Ini bukan Watt Speakernya lor Ini bukan Watt Speakernya Ya Jadi ini Watt maksimalnya Kalian bisa lihat disini Maksimal power 4000 Watt Ya Nah ini dia RMS nya baru 2000 Watt Jadi banyak sekali Orang yang salah kaprah Ketika melihat Watt speaker seperti ini Katanya Wah speaker ini Watt nya 4000 Speaker ini Watt nya 3000 4000 Atau sekian Kalian bisa dilihat Dari speknya Ya Speknya Memang tertulis disini 8 Ohm 4000 Watt Max Nah Tetapi Ini ternyata Maksimal Watt nya lor Ya Maksimal power nya 4000 Watt Kalau RMS nya 2000 Watt Maka dari itu Jangan salah kaprah lor Ya Jangan salah kaprah Untuk Frekuensi responnya 32 Sampai 1500 Nah Buat Yang suka Frekuensi rendah Ini juga dapet Ya Dapet Apalagi Buat gore-gore kan Pasti lebih Dapet lagi Ya Karena Biasanya speaker Yang dicari-cari Itu yang Frekuensi nya dapet Ya Apalagi yang ini 35 Hertz Tertulis di spek Ya Biasanya kan Ada yang 45 Hertz Untuk Sensitifitasnya 98 Db Ini sudah Umum Untuk speaker-speaker Subwoofer Biasanya 98 Db Untuk Sensitifitasnya Jadi ya Siap Gore-gore kan Mampu lor Tergantung Biasanya sih teman-teman Jangan sampai Salah Pakai bok Karena biasanya Speaker bagus Kalau bok nya Tidak sesuai Suaranya kacau Kayak gitu lor Yang terpenting Biasanya ya Perlengkapan sound systemnya Yang harus memadai Ini kita Ulas sesuai Versi Musa Official Jadi Apa adanya saja Kalau kurang lengkap Teman-teman yang Paham Boleh ditambahkan Di kolom Komentar Untuk Voice coil nya Ini 5,5 Inch Ya Kalau dilihat dari Fisiknya Memang cantik Ya Bisa dibilang Ini voice coil 6 inch Kalau belum lihat spek Tapi ternyata Ini voice coil 5,5 inch Ya Jadi ini 2000 watt RMS 8 ohm Sampai 4000 watt Maksimal power nya Ya Jadi teman-teman Jangan salah Untuk Power yang digunakan Ya Saya sarankan Power-power Kelas GB Yang watt nya gede Atau power-power Kelas TD Agar hasilnya Maksimal Minimal Ya 2500 watt Di 8 ohm nya Untuk power yang bisa Ngangkat Speaker ini Dengan maksimal Ada saja Biasanya Power-power Yang speknya Biasa Ngangkat ini Bisa Ya Semua power Saya rasa bisa Ngangkat ini Tetapi Bisa maksimal Enggak Nah yang itu Jadi pertanyaan Maka dari itu Buat power Lebih gede Lebih bagus Dan sesuai Agar hasilnya Bisa maksimal Kayak gitu lor Ya Ini versi saya Ya Apalagi Yang harus diulas Ini Spek-spek singkat Yang ada Di buku manual Betapo Ya Biasanya Spek ini Ada karena Sudah Di tes Tes Speknya Ya Tetapi Banyak sekali Teman-teman Yang biasanya Kurang puas Akhirnya Di tes Sendiri Apakah Benar Sesuai Spek Monggo Kalian Bisa Buktikan Sendiri Tapi Jangan Ragu Sebelum Kalian Mencoba Saya Akan Tes Nyala Kira-kira Seperti Apa Ya Lur Ya Ikuti Terus Lur Semoga Menghibur Untuk Kalian Semuanya Kita Lihat Lur Seperti Apa Untuk Tes Daun Ya 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 selamat menikmati bukan tes apa ya ini tadi saya coba untuk audio sweep frekuensi 25 sampai 150 hertz pengen lihat untuk pergerakan daunnya enak sekali ini lor pergerakan daunnya jadi teman-teman jangan ragu jangan khawatir ini daunnya sudah tebal kalian mau buat geber-geberan pasti enak ya sos lor ya ada yang sudah pernah mencoba belum lor ya untuk speaker yang satu ini coba kalian di box CLA ini pasti mantep box CLA ini rekomen buat teman-teman dari box CLA oke itu saja lor tes singkatnya lor ya yang terpenting kita sudah tes nyala ini kebetulan barang juga apa namanya mau tes QC di dalam toko bahwa ini benar-benar udah nyala atau belum nah baik itu lor karena kalau barang baru itu harus di tes takutnya ada mati repot urusannya ya ini belum pakai box lor udah kayak gini apalagi kalau pakai box pasti lebih maka immeté maka bantuan maka beberapa misal maka 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 pengkak maka 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati